Badan Pegawas Pebilu atau Bawaslu Bandar Lampung menemukan ribuan berkas dukungan bakal calon perseorangan pemilihan wali kota Bandar Lampung yang tidak memenuhi syarat. Temuan ini merupakan hasil pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh petugas Panditia Pemungkutan Suara atau PPS Tingkat Kelurahan sebandar Lampung. Dari data di Bawaslu Bandar Lampung tercatat sudah sebajak 10.000 data dukungan telah terverifikasi namun hasilnya hampir separuhnya tidak memenuhi syarat. Dari hasil verifikasi banyak warga yang namanya tercantum namun tidak merasa menyetorkan dan tidak memberikan lembar fotokopi sebagai dukungan kepada bakal calon dari persoarangan. Yang menjadi persoalannya adalah setelah hampir 10.000an yang telah diverifikasi oleh jajaran verifikator PPS Pengawasan kita itu terdapat setengah dari masing-masing dukungan itu yang TMS malah TMS yang rata-rata berani menuangkan dalam POM BA5. Pelaksanaan verifikasi faktual berkas dukungan bakal calon persoarangan ini berlangsung dimulai sejak tanggal 27 Juni hingga tanggal 12 Juli 2020 mendatang. Pada Pilkada Bandar Lampung, sudah ada dua pasangan bakal calon dari jalur persoarangan yang sudah mendaftar ke KPU. Kandidat bakal calon wali kota Bandar Lampung dari jalur persoarangan di antaranya pasangan Ike Edwin Zamzanaria dan pasangan Firman Bustami. Keduanya akan lolos ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung pada Pilkada 9 Desember 2020 jika memenuhi syarat dukungan dan sebaran sebanyak 47.000 di sebelas kecamatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.